Maka malam ini kita akan membahas peraturan terbaru terkait dengan kewajiban mengisi Electronic Custom Declaration. Dan tentunya ini bukan cuma untuk PMI saja, tapi untuk seluruh penumpang, baik yang berpergian sebagai turis maupun yang bekerjaan lainnya. Ketika melakukan perjalanan di Indonesia, pasti sudah lihat pernah mengisi lembaran kertas warna biru. Itu yang kita sebut Custom Declaration. Baik itu di pesawat, diberikan oleh pramugari atau pramugara, atau saat kedatangan di bandara. Pertama, untuk kegiatan ECD itu lebih simpel, kemudian lebih tertata, kemudian untuk kebutuhan database kita. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman di PMI, di Hong Kong, dan teman-teman yang akan datang ke Indonesia, itu akan terbantu. Kenapa terbantu? Karena bisa mengisi dahulu, dibanding teman-teman datang ke Bandara Suta, kemudian disodori, harus mengisi. Itu akan mungkin, akan menghambat teman-teman yang akan pulang ke Indonesia. Dan ini sangat membantu, karena teman-teman yang akan pulang ke Indonesia, mungkin sehari sebelumnya, Atau mungkin sebelum terbang, atau sambil menunggu di ruang tunggu, sebelum naik pesawat, bisa mengisi, Pak. Mengisi. Dan itu, pengisian ini sudah kita simulikasi dengan maksud untuk memudah teman-teman yang akan datang ke Indonesia. Mungkin nanti bisa dijelaskan, jadi, ini rekan-rekan semua, alur bisnisnya. Dari teman-teman atau rekan-rekan PMI yang di Hong Kong, begitu misalkan ada rencana mau pulang ke Indonesia, kemudian sudah beli tiket, itu langsung bisa mengisi. SED ini. Jadi, nggak usah nunggu, misalkan, ah, nanti aja pas sampai Indonesia lah. Itu malah nanti terjadi antrian. Kita harapkan itu sebelum masuk pesawat, bisa terisi, bisa tersambit ke kami. Jadi, bisa membantu kami dalam melakukan pelayanan nanti. Untuk lebih mempercepat dibanding, misalkan tadi, begitu sampai Indonesia, baru mengisi, itu kan kemungkinan besar akan jadi terjadi antrian. Ini kita pasang di gate 6 dan 8, ini yang pertama. Ini di teman-teman tiga. Ini di lorok sebelum masuk karantina dan imigrasi. Ini untuk ada petugas kita, Pak. Ada scan barcode juga di situ. Tapi kita harapkan, sebenarnya ini kita siapkan kalau ada rekan-rekan, misalkan, belum mengisi, misalnya mendadak, misalnya. Tapi yang kami harapkan itu sebenarnya sudah mengisi semua sebelum sampai Indonesia. Itu yang harapan kami, Pak. Nah, sedangkan yang di sini itu untuk mengantisipasi teman-teman yang belum mengisi. Nah, kemudian, dari misalkan bagaimana kalau misalkan ternyata begitu datang, enggak bawa HP atau HP-nya mati, atau misalkan belum mengisi ACD, itu kita siapkan hebdes, Pak, atau kita sebut kios. Ada kios-kios, Pak. Itu di sepanjang abet dari 1-6 itu, kita ada tiga kios, Pak, untuk bantu teman-teman, kalau misalkan tadi belum mengisi, kemudian ternyata HP-nya lowbed atau HP-nya enggak ada dapat jaringan, atau misalkan enggak bawa HP, atau misalkan HP-nya ada gangguan, atau sudah terlanjur mengisi, bisa nanti, misalnya sudah terlalu mengisi, HP-nya ternyata mati. Itu bisa nanti dibantu di NQ-kios, jadi tinggal masukkan kodenya saja, Pak. Nanti akan keluar barcode, dan barcode-nya tinggal di-print. Dan printan itu tinggal tunjukkan ke petugas. Nah, skon barcode itu, Pak, yang sebelah kiri, bawah, itu proses skanernya. Nah, skanernya, kemudian abis skanernya itu, kalau kena jalur merah, baru masuk X-ray, kemudian setelah pembesaran X-ray, kalau ada yang perlu registrasi email, atau perlu penyelesaian kepabianan, yang perlu di-declar, itu baru melakukan penyelesaian kepabianan di ruang PDTT, Pak. Itu teman-teman yang kami siapkan di Termalatiga. Dan itu, insya Allah, tugasnya cukup, Pak. Tapi kalau kita harapkan tidak terjadi antrian dengan ICD ini bisa membantu teman-teman PDTT. Karena begitu skan itu, apa di-scan, itu datanya langsung masuk ke teman-teman PDTT. Jadi, teman-teman PDTT akan terbantu dengan data yang disampaikan oleh teman-teman PM. Lanjut. Ini penyampaian BC22 atau customer design website. Lanjut ke sini. Nah, ini website kami, Pak, yang bisa diakses. Biasanya kami, Pak, seperti SQ, atau Singapura dan itu, biasanya kami kirimkan barcode ini ke maskapai-maskapai. Tujuannya, ini dipajang di kontor check-in atau di tempat boarding-boarding itu. Jadi, rekan-rekan yang mau ke Indonesia bisa tinggal scan saja. Jadi, insya Allah nanti untuk penerbangan dari Kajari, dari Hong Kong, akan kita distribusikan terkait barcode ini, Pak. Kalau misalkan tidak ada, bisa diakses, Pak, di website kami, www.byajuki.co.id slash cd online. Ini sudah kita siapkan, Pak. Jadi, rekan-rekan, Pak, ini tidak harus download. Sekali lagi, tidak perlu download. Tinggal scan barcode ini saja, langsung masuk ke form pengisian. Lanjut. Nah, ini nanti akan kita simulasikan. Nah, ini platform yang akan yang akan keluar begitu scan barcode. Pilihannya antara masuk Indonesia atau keluar Indonesia. Lanjut. Nah, ini isiannya. Terkait isian ini, Pak, memang sebelumnya sudah kami uji coba. Kemudian kita hitung pengisiannya itu. Kalau misalkan tidak ada yang di-declare, itu untuk kita coba untuk penumpang, ya, Pak. Bukan petugas kita. Untuk penumpang itu tidak butuh waktu lama. Sekitar dua menit, Pak. Ini kita kita uji coba ke penumpang SQ, yang apa, bukan petugas biaya juga yang belum ini. Ya, kita harapannya dengan adanya ini, Pak, bisa diisi teman-teman di Hong Kong. Bisa lebih santai. Nanti kalau misalnya di, apa, sambil menunggu di ruang tunggu sambil sebelum naik pesawat, mungkin lebih santai pengisiannya. Lebih, lebih, apa, lebih efektif lagi nanti. Ya, mungkin lebih, apa, sesuai data yang di-declare-nya. Lanjut pada ini. Nah, ini, ini, kom data tambahan, ini terkait jumlah keluarga. Jumlah keluarga berapa, namanya siapa, gitu kan. Kemudian nanti juga, ini terkait ini, Pak. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa misalkan keluarga itu lima orang, cukup satu saja. Di sini tinggal mengisi jumlah keluarganya, anda namanya siapa saja. Lanjut pada ini. Nah, ini terakhir ini, Pak. Nanti, kalau nggak ada barang bawaan, misalkan tinggal barang bawaannya apa, tinggal, misalnya nggak ada, langsung aja. Tidak, tidak, tidak semua, gitu. Sudah selesai, Pak. Gitu lho. Lanjut pada ini. Nah, kecuali tadi, Pak. Kecuali tadi bawa barang, apa, bawaan, gitu, yang perlu dideklar, ini harus dideklar. Nah, ini, kalau teman-teman yang di Hong Kong bisa, apa, bisa mengisi di Hong Kong sebelum terbang, ini akan mempermudah. Dan, tidak terjadi anterian di waktu sampai di Bandara Sukarno-Hatta. Ini sangat membantu sekali, Pak. Jadi, di kami pun sangat terbantu juga. Jadi, nggak perlu, misalnya, begitu sampai baru mendeklar. Jadi, kita harus, apa, ketik satu-satu, deklar satu-satu. Kalau misalnya, udah dideklar duluan, pasti, akan lebih mempercepat lagi. Dan, kemudian juga, dari sisi kami, Pak, bisa langsung, bisa, apa, mendapat informasi untuk penetapannya, misalnya, berapa sih, langsung, langsung, karena datanya udah masuk duluan, gitu. coba, jadi, dari satu sisi, bisa membantu teman-teman di PMI untuk percepat. Di satu sisi juga, dari kami pun, petugas sudah siap berkait informasi yang dibawa oleh penumpang tersebut. Lanjut, Pak Denny. Nah, ini untuk barang bawaan kembali, ya, reka-reka semua. Tadi kan, pertama kali, begitu, scan barcode, ada pilihan masuk Indonesia atau keluar Indonesia. Ini terkait barang yang akan dibawa kembali, misalkan, rekan-rekan bawa apa, perhiasan atau misalnya, perhiasan yang dibawa keluar. Ini, Pak, ini bisa untuk kita di sini. Tujuannya apa, begitu masuk Indonesia lagi, tinggal menunjukkan, Pak, waktu kami, waktu saya terbang ke Hongkong, saya sudah melaporkan. Nanti, dapat pom itu, Pak. dan kami, dari kami pun tinggal ngecek aja. Oh, ternyata benar. Jadi, barang yang dibawa itu, misalkan, periharsan, nggak perlu bayar lagi. Memang, kenyataannya memang pernah di-declare kita bahwa barang itu ex-Indonesia. Lanjut, Pak. Nah, ini terkait IMEH, AKT, Pak. Memang, jadi, di, CD ini, apa, custom declaration ini, Pak, elektronik, custom declaration ini, kita sudah fasilitasi, Pak, untuk rekan-rekan PMI, terutama, bahwa, kalau misalkan bawa HP, ini, perlu diisi, jadi nanti terkait registrasi IMEH-nya. Ya, jadi, begitu sampai Indonesia, nggak perlu report-report lagi, kalau sudah mengisi duluan di Hong Kong, ini item-item ini, nggak perlu report-report lagi, otomatis, lebih nyantai isinya, dibanding, begitu sampai Indonesia, sudah capek, harus mengisi ini, begitu, beberapa item, itu mungkin, lebih, apa, lebih capek lagi. Tapi, kalau sebelum terbang, sudah mengisi ini, tinggal tunjukin barcode, Pak, saya mau registrasi IMEH, ini, custom awansi D-nya, ini barcode-nya, otomatis, akan lebih cepat membantu, bekalkan semua. Nah, item-item ini, memang, kita sesuaikan, Pak, sesuaikan, sesuai apa, yang diamanatkan oleh, Kementerian Informasi, Kemeninfo, Pak. Jadi, terkait, apa, registrasi ini, memang, kita dapat amanah, Pak, untuk menjalankan ini, meskipun nanti, registrasinya, dari Kemeninfo. Jadi, rekan-rekan, untuk PMI ini, mohon, untuk pelancarannya, kalau membawa HP, yang perlu di registrasi, bisa mengisi duluan. Jadi, bisa membantu rekan-rekan, nanti pas di bandara, untuk percepat. Jadi, nggak perlu, ngantri, ngisi lagi, Mungkin itu, lanjut, Pak Dennyi. Nah, selanjutnya, terakhir, Pak, nyataan agreement ini, tinggal diklik saja, ini sebagai bentuk, kenyataan bahwa, apa yang disampaikan itu, adalah benar. Udah, habis itu, tinggal, send, tinggal kirim ke kami. Nah, nanti kami, data akan masuk ke kami ini, jadi, sebelum, bapak, apa, rekan-rekan PMI, datang Indonesia, itu, kami sudah punya data duluan, Pak, tinggal, koseknya itu, kosek pas, scan barcode itu. Mungkin itu, ada lagi, Pak Dennyi? Nah, ini contohnya, contoh, scan barcode-nya nanti, jadi, terakhir itu, akan dapat scan barcode semacam ini, Pak. Bisa scan barcode, bisa kode di bawahnya itu, misalnya, lupa nih, barcode-nya, tapi, ingat dengan kodenya, silahkan saja, sampaikan ke kami, misalnya, Pak, kode barcode saya, dhfxz, misalnya, gitu. Jadi, misalkan, misalkan, sama Indonesia, misalnya, HP-nya mati, tiba-tiba, tapi dia masih ingat kodenya, ya silahkan, gitu. Atau, misalkan, nanti, misalkan, selanjut mati, bisa ke helpdesk, Pak, ke kiosk, untuk, untuk, apa, munculkan, berpot lagi, kemudian, di print, di meja, apa, helpdesk tersebut, jadi nanti, dari hasil perinan itu, bisa dibawa, kemudian, di-scan di tempat scan barcode.